Menteri Koordinator Polhukam RI sekaligus Ketua Umum PPPBS Iwiranto memastikan bahwa Turnamen Bulu Tangkis Profesional Tingkat Dunia bertajuk Bli-Bli Indonesia Open 2018 yang akan digelar pada 3 hingga 8 Juli di Istora Senayan, Jakarta akan tetap terlaksana sesuai rencana meski aksi teror beruntun terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara konferensi pers Bli-Bli Indonesia Open 2018 yang digelar di Hotel Vermon Jakarta Pusat pada Senin 14 Mei 2018 Sudah diperintahkan ya untuk meningkatkan kewaspadaan untuk mengerahkan sekenap kemampuannya untuk menjaga keamanan ketertiban di Indonesia sehubungan dengan adanya beberapa aksi bom termasuk tentunya nanti event ini akan mendapatkan keamanan yang sangat memadai dari aparat keamanan kita jadi jangan sampai hal-hal semacam ini membuat kemudian atau mengganggu event yang sudah kita persiapkan karena memang kita menghadapi musuh bersama tidak hanya Indonesia di banyak negara sekarang menghadapi musuh yang sama yakni terorisme dan itu tidak boleh kalah kita tidak boleh kemudian karena ada ancaman itu kemudian semua menyerah ya tidak boleh karena kita ini ya sebagai satu bangsa yang punya identitas punya harapan punya cita-cita punya kerja ya harus kita lanjutkan serahkan saja hal yang menyangkut keamanan ketertiban kepada aparat keamanan kita yang saya lihat sudah bekerja sangat optimal dan akan terus meningkatkan hal-hal yang menyangkut keamanan event-event seperti ini terima kasih masih dalam kesempatan yang sama Wiranto berharap Indonesia Open menjadi ajang untuk mempersiapkan para atlet bulu tangkis Indonesia dalam menghadapi Asian Games 2018 sebagai salah satu cabang olahraga unggulan bulu tangkis Indonesia diharapkan bisa mencetak prestasi yang membawa Indonesia meraih posisi 10 besar pada Asian Games tahun ini turnamen Indonesia Open akan diikuti oleh para pemain bulu tangkis profesional terbaik dunia untuk memperebutkan hadiah total senilai 1.250.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 17 miliar rupiah terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!